Halo kawan-kawan Apa kabarnya Semoga kabar teman-teman semua Dalam keadaan baik-baik saja Diberikan kesehatan dan keselamatan Kali ini saya akan menunjukkan Video Tentang pertempuran dua-dua saya Jika itu saya melawan Orang-orang ini Ini adalah dua orang hebat Di pertandingan saya tidak tahu Mereka full bus atau Mungkin cuma bus biru Saya tidak tahu Tapi saya keluar banyak modal Saya keluar full bus akhirnya Dan pertandingan menurut saya Lumayan seru Bagi pihak saya Karena penilaian mengenai Itu semua Mengenai seru apa enggaknya Itu kan berdasarkan pribadinya Masing-masingnya Partner saya ini dari Malaysia Satu orang ini bernama Dan Kemudian musuh saya adalah Ini Apapun Atau artinya lain mungkin dalam bahasa Vietnam Lumayan ya Full medali Skirmish Selamat Ini hungli kalau hungli ini kita sering chatting ya Sering sering ngobrol Ini ada medali turnamen 33 Tingkat pertama pula Nah seperti apa pertandingannya Jadi ini pertandingannya seru buat saya Kenapa? Karena Disini Saya kalah Tapi buat saya ini menarik Menariknya apa? Mereka menang bukan karena mereka menghancurkan B saya Tapi karena mereka bermain cerdas Nah mari disimat Jadi kalau teman-teman pengen belajar Caranya menang Teman-teman bisa lihat di channel-channel yang lain Tapi kalau teman-teman Pengen belajar dari apa yang sudah saya lakukan Entah itu kesalahan saya Entah itu Cara yang baik Ya mau gue disimat Jadi nanti diambil yang baik-baiknya aja Yang jeleknya gak usah diambil Saya tempatin konstruktor disini Biar laut Dan juga darat bisa saya jangkau Tapi dominan darat disini ya Nah partner saya Dia menaruh Konstruktornya di darat Ini lumayan memberatkan saya Karena disini psikologi saya Sudah kena nih di awal Waduh Kamu telat nih ke laut bro Gimana kalau dia Kalau musuhnya merebut Kontainer darat Kebanyakan Nah ini Base ini telat berkembang Nah dia baru naik ke markas Pusatnya ke dua Saya gunakan bus biru Karena dari awal Saya sama omongri itu Ngomong gak usah ngotot-ngototan lah Dari pertandingan sebelumnya Yang menguras banyak bus juga Waktu itu saya menang Tapi habis itu kita punya Kesempatan Kita gak usah ngotot-ngototan deh Karena kita tahu Game ini tuh Targetnya kemana Win rate nya Dia masih bagus Jadi dia akan berusaha Bermain di turnamen Dan gak buang-buang bus Di pertandingan dua-dua Kayak gini Nah ini kontainer Semuanya diambil Mereka kita cuma Dapat berapa biji doang Sedang produk Sedang membangun Galangan ya Teman saya masih disini Dia belum nambah konstruktor Ini akan berat Nah base kita mulai diintai Dikit-dikit kebuka Udah base kita Sementara Base nya musuh Disini masih gelap Seperti gak base nya musuh ini Apa masih gelap Seperti gamap Dan juga base musuh Masih gelap Sementara base nya kita Udah kebuka nih Nah disini saya yakin Sisi sebelah sini Dia ngeliat Oh ini orang gak turun ke laut nih Gak turun ke air nih Ini saya coba komunikasi Saya tanya kenapa gak turun ke laut Apakah unit lautnya lemah Atau gimana Maksudnya saya mau ngajak ngobrol Tapi gak dijawab Yaudah Ini base saya udah kebuka semua juga Posisi kayak gini Base saya udah terang Gigi sih mereka Disini saya udah gak mau ngotot-ngototan Udah lah Mau diapain Pasrah gitu ya Yang penting saya ngasih perlawanan terbaik Julu aja deh Alakadarnya Nah disini dia udah sampai sini Deltanya Lumayan cepet ya Malah torpedonya sudah jadi Kita puterin ya Biar gak kena kain mas Torpedonya Ini base nya kayak gini Dia sedang naik ke markas pusat level 3 Nah disini saya udah jadi Ini karena manajemen ya Dia tadi keluar sumber daya Untuk bikin torpedo disini Kemudian untuk bikin jalangan Itu kalau di sisi Confed itu udah Lumayan mengurangi Sehingga naik markas pusat Ke level 3 nya Dia akan lebih lambat Daripada yang saya lakukan disini Mungkin tadi dia telat Untuk nambah sumber daya Jadi ketika scouting itu Nyari kontainer Dia gak nambah-nambah Gak nambah Kebangkit listrik Ataupun sumber daya Hock saya udah Jadi ya satu udah netas Nah ini berusaha Wow Dia taruh disini Ini berapa banyak ini PSD nya Atau Kalau yang tipe yang kayak gini Mereka yakin punya bangunan yang kuat Jadi ketika digempur Bangunannya bisa bertahan Mereka taruh di depan Sementara untuk unit-unit Dan pabrik-pabrik Mereka akan taruh disekitaran sini Di belakang Karena itu wilayahnya lebih luas Jadi lebih enak buat naruh Bangunan-bangunan yang gede Semacam pabrik atau airfield Di belakang sini Sementara bangunan-bangunan kecil Mereka bisa sisipkan disini Kan gak mungkin tuh Bangunan yang besar Mereka sisipkan di depan Itu akan lebih susah Nah saya taruh beberapa perimeter Disini saya sembunyikan Wow udah ada Sudah ada verteks satu Nah Satu ekor terbang Pergi lagi dia Aduh Sudah diterang Sudah empat verteksnya Yang hijau Kena Pertahanin dulu Tipis banget Ini masih kurang satu armornya Terang gak salah Nah Iya Kenap lagi Udah Udah ada fabrik Seus nih Fox saya semuanya selamat ya Saya sudah produksi Jaguar 1 Ini Anti udara saya Saya baru bikin dua Ternyata musuh Dua-duanya bikin verteks Kenapa mereka memilih verteks Karena ini mapnya luas Enak banget Buat mainan verteks Yang Pasokan bahan wakarnya Lebih besar Damagenya lebih besar Kemudian Manuvernya juga Lebih bagus Dia lebih fleksibel Dengan produksi Yang lebih cepat Misalnya dia punya Dua atau tiga Fabrik verteks Maka gak jadi masalah Ketika musuh Atau ketika kita Menyerang mereka Mereka bisa meng-counternya Bisa menahan Itu semua Menggunakan verteks Karena produksinya Gak habis-habis Partner saya bikin Laut juga Akhirnya tadi ya Nah ini Ini musuhnya ini Sering banget Naruh unit Di dekat Basenya kita Dia Confer Confer aja Dia naruh unit Banyak Di depan Basenya kita Tapi disini-sini Dia gelap Semua Saya naruh disini Satu Sama disini Satu Cuman kelemahannya Yang sebelah sini Ini kadang kebawah Kalau kita Ngarahin unit Kadang kebawah Semua yang Sebunya juga Ikut Walaupun Ketika dia keluar Ternyata dia masih Mode Intai juga Mati lah Ini Saya nambah Airfill Disini Sambil saya Perhatiin Keadaan Kira-kira saya Bikin Albatros Atau Saya tetap Bikin Hope Satu lagi Mob ini Sebenernya Enak Ketika kita Naruh Ranjau Disini Disini Dan Disini Sebenernya Itu efektif Buat Mengambat Pergerakannya Atau untuk Membatikan Serangan Musuh Yang menggunakan Jalur Darat Terlebih Zeus Ketika berhadapan Dengan Jaguar Itu kan Seusnya Santai-santai Saja Cuman Kalau Zeus Ketemunya Ranjau Pusing Nah Ini Saya Produksi Armadillo Untuk Memasang Ranjau Daripada Kamu Pakai Helikopter Disitu Mendingan Pakai Infanter Disini Tidak Bakal Mati Nah Disini Sudah ada Unit Lagi Satu Lagi Tambah Disitu Tidak Habis Habis Pokoknya Mereka Yang Deket Base Ada Lagi Nambah Lagi Banyak Makhl Disini Itu Saya Scored Dia Codes Nggak Tembus Kupuskan Mengenai Satu H Lanjut Hai hancur banget ini saya Scott menggunakan satu hope saya mau tahu perkembangan besenya musuh kayak gimana Wow lagi naik markas beser level 4 ini udah ya jadi ini musuh sering naruh unit disini ini sering banget musuhnya ditaruh di situ tiap kali kita bergerak ke sini dia selalu aja nemu unit kita selalu aja nemu unit Oh iya saya tambahkan Hai ranjau disitu Hai dan saya usahain kalau masang ranjau saya usahakan dilihat sama musuh kenapa dilihat sama musuh biar musuhnya lebih banyak tertahan psikologisnya juga kena waduh repot nih ada ranjau gitu kan jadi dia bakalan mikir aduh produksi fortress apa enggak itu udah cukup menghambat sebetulnya nanti saya pasang juga di sekitar sini saya pasang di sini ranjaunya ini terasa mulai berat saya naikkan tingkatan busnya jadi merah ini saya khawatirkan adalah dia produksi Thor ya Thor itu merepotkan sebenarnya diserang sama hob robo-robo ini dengan begini musuh tahu kalau saya sedang pasang ranjau saya nggak bakal mikir-mikir nih lumayan ya kalau armadillo nya sudah Max rank 17 jadi bisa bertahan dari satu vertek sudah dua kali serang terlihat nggak tadi sini ada unit lagi ada gerombolan disitu ini tadi saya melihat ada gerombolan musuh disini ya jadi saya coba serang pakai albatros nah tapi musuh unitnya keras-keras semua dan albatros saya juga disikat sama verteks robo semua nggak ada yang pulang tuh temen saya coba produksi kamu Leon disini dia ingin memperkuat pertahanan unitnya ini kombinasinya ini udah bagus ya Jaguar Porcupine tambah Kameleon karena disini banyak serangan banyak verteks ini adalah kombinasi yang bagus ketika dikombinasikan dengan Kameleon saya udah nambah ranjau sebenarnya cara ini ada pergerakan sertax mau kemana dia mau nyerang apa pun nyerang ini ada pergerakan di tengah kemudian di samping saya nggak tahu masih untung tadi di sini ada sama di sini iya injek ranjau nya injek BAM hampir aja robohnya bibis banget tadi itu tadi biru nggak ngebus kerasa tapi kalau hijau luar biasa saya pasang ranjau lagi di sini untuk mengamankan dari serangan dari arah depan oh kadang nggak bisa kebendung disini kuruduban nih kuruduban torrent zeus shield lewat sini kita pakenya ranjau buat menahan itu saya juga produksi Kameleon karena saya rasa dengan penyerang dari atas ini nggak didukung sama serangan dari darat nggak mau maju-maju nih jadi verteks disini leluasa sebenarnya dia menguasai pertengahan map sini karena unitnya ini masih ada disini disini saya coba amankan base temen saya saya tambah beberapa ranjau ya ranjau nya juga nggak terlalu kuat tapi itu sudah lumayan membantu saya minta untuk pertahankan disini tadi karena saya sempat melihat beberapa unit disini saya minta dia pertahankan titik B disini ini biasa ada unit dan tadi udah ada yang bergerak atas itu juga jadi disitu banyak dan disini saya juga harus bertahan dari serangan musuh kalau dilihat tipunnya disini itu kemungkinan unitnya ada disini tapi karena di awal saya mikir wow ini dia seperti konfet-konfet yang lain dia narun unitnya disini makanya saya serang disini saya serang disitu wow serang wow kamelian saya diserang untung kameliannya udah maksimal ya jadi ketika diserang kayak gini dia mampu bertahan saya tambahin tapi gak bisa ditambah karena keingin cameleon tuh lahanmu iya nah kan saya menyerang disitu karena saya pikir unitnya disitu ternyata unitnya di belakang ini spesial ini dua konfet ini kalau konfet-konfet yang lain unitnya di depan kameleonnya apa taipunnya di belakang tapi yang ini taipunnya di depan unitnya di belakang kameleonmu belum nyala nah ini kan nanti ini udah digempur kan jauhnya kena nanti kameleon masuk ke bulan asap semua healnya udah mati ini ada masalah satu toren kita serang pake hoof oke taipunnya sakit banget udah berkurang nah ini dius udah kena ranjau udah di asepin tetep aja kuat yang ngerasa bisa lawan serangannya mempertahankan wilayahnya dia dan unitnya masih banyak dia mau mencoba menyerang daerah C ini masih tinggal satu shieldnya tapi saya gak punya hawk buat nyerang ini dikejar-kejar juga gak kejar sama taipunnya oke nah ini saya mau nyerang pabrik Zeus menggunakan albatros ya nah ini kenapa saya menyerang ini bukan menyerang di sebelah ini biar musuh gak punya tambahan unit sebenernya tapi disini kameleonnya dia telat aktif akhirnya unitnya transparan semua dan habis dihajar sama kalau saja tadi kameleonnya aktif duluan ini udah keteteran karena dia gak bisa produksi Zeus lagi albatros ini dia maksimal punya saya kondisinya maksimal rank 17 di bagian daya ledak aja di bagian pelurunya di bagian armor kemudian maneuver dan lain-lain masih rendah makanya ketika berangkat dia gak pulang tapi di pertandingan ini ini butuh banget buat mengulangi perkembangan musuh pabrik-pabriknya harus banyak dihancurkan saya coba mau masuk saya ngumpulin unit dulu albatrosnya maju wow banyak torennya nih torennya posisinya disini ada beberapa unit saya hancurkan pabrik diusnya udah ada space space system diusnya hmm udah lah ini udah bukan udah bukan waktunya santai-santai daripada di SPS kalau di SPS bangunan saya rata semuanya nanti mereka punya lama nanti rekonstruksinya ini saya coba masuk lewat sini store yang diarahin diarahin manual unit saya masuk ke dalam masuk semua ya tapi karena diusnya masuk ke dalam masuk juga akhirnya beberapa unit saya jadi kelihatan dan beberapa berhasil terang tersebut cuma kalau dilihat ini sebenarnya mereka agak kesan atau kita melihat diusnya diusnya bingung dia ini masalah diusnya kalau diusnya dia masuk ke dalam masuk ini kok bisa bisanya dan kita bisa maju udah diusnya 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 4.000 berarti rugi banyak resource dia karena belum di cancel tadi ketika hancur sambil saya masih produksi disini saya gak bakalan bikin bikin nuklir ya walaupun nanti ada sempat ada momennya saya bisa bikin nuklir tapi gak saya bikin karena ini bukan untuk diserang menggunakan nuklir yang ini karena unik darat apa karena map ini gak bisa kita kuasai dari tadi verteks selioran terus dan terlalu mudah bagi mereka untuk manjurkan nuklirnya kita karena armornya lebih rendah dan damagenya verteks sudah lebih besar dari 4 tahun disini saya belum produksi alligator kenapa karena tadi saya sudah melihat disini ada torpedo berarti orangnya ini sudah prepare siap kontor wilayah laut dan lihat disekitaran sini ini ada konstruksi yang mengarah ke laut artinya kalau saya serang menggunakan alligator dia siap bikin disini disini dia bikin torpedo banyak disini itu akan membuat saya susah belum lagi ketika saya nanti alligator dikumpur sama verteks gak masuk ini yang bisa saya lakukan adalah saya menghambat mereka dulu menghambat perkembangan mereka biar gak menyerang kita sambil saya nambah terus-terusan ini nambah ranjau disini temen saya kurang ya defense nya saya sering melihat banyak unit disini disini ini sering banyak unit ini unit musuh dan yang begitu itu itu ngaruh ke persentase aktivitas pertempuran ya nah ini kan ada unit lagi ini bentar bentar ada unit disitu ini kalau long battle ini kita kalah aktivitas kalau yang begini nah dia disini terus nah dia udah melihat unit banyak kayak gini dia gak coba nambah defense disini ini karena banyak heavy assault harusnya dia bikin sniper atau sniper tower harusnya produksi sniper dia sama beberapa sniper tower disini yang banyak nih ini saya saya yakin gak bikin defense kenapa karena disini saya punya perimeter saya punya ukuran di rank ini ketika ada musuh bergerombol disini ya ketika ada musuh dari sini berjalan kelihatan sama ini dan kita bangun disini kita bangun sniper tower disini ini udah cukup waktunya jadi ketika mereka datang udah jadi sniper tower kita coba saya squad lagi aduh pernah ada lumayan ya diserang vertex kamu leangnya gak langsung mati nah ini yang memantau pergerakannya kita setelah ini nah ini cyclone dia jarak pandangnya luas jadi ketika kita ada di sekitaran sini dia bisa lihat dan kalau dia sudah bikin kayak beginian ini mungkin dia bikin tor disini buat ngegempur pasukan melonnya kita nih pasukan asep temen saya bingung ini mau bikin apa sebetulnya nah ada vertex disitu bahaya nih kalian kelihatan nih kalian kelihatan bro aku bater saya terbang menghancurin mana oh menghancurkan kita berkenalan sudah ada tor tiga nih hawk nya juga terbang hawk malah hawk vertex albatro saya kena kalau begini saya coba hancurkan airfield yang ada tor nya tapi tor nya udah keburu terbang kemana dia nyerang coba ini belum aktif nih kamalyan nya dan belum berpindah nah kan bener kena 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 lagi 90% saya yakin disini ada unit lagi aduh kini saya diserang aktifkan aman 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 kemana ini nah ada unit lagi disitu sampai ngurusin unit sebelah sini sementara disini gak punya defense kalau saya harus banyak keluarin ranjau disini pasokan sumber daya saya juga berkurang yang harus produksi unit lain akhirnya kemakan buat ranjau terus buat menghadapi vertex nya kalau teman teman pakai kameleon itu gak potong banyak cukup 3 atau 4 ini 4Q pin teman teman sudah cukup untuk menghadapi vertex sama kamar 2 atau 3 juga saya hancurkan air yang disini ternyata tornya pindah ke sebelah sini juga tadi saya melihat ada unit disini ada gerombolan ini sudah bertahan nah ini saya cukup untuk bikin nuklir nah kali ini base diserang tapi gak ada pertahanan ini pentingnya perimeter disini ya sembunyi disini satu disini satu disini bisa disini biar ketahuan pergerakan musuh kalau gak tahu renang dari ini efeksi assault jelas berat kalau saya sudah kena ya dia bikin nuklir buang super tayai ini oh oh banyak saya mencuri mana hancurin pabrik Tornya Tornya keempat disitu sama ini Sertex nih saya menggelas Tornya kemana ini kemana dia aduh markas pusatnya menyerang markas pusat sekuat-kuatnya markas pusatmu diserang 4 Tor sama 16 sentek saya masih nyerang ya sambil nyerang tadi saya sempat ada lihat unit disini semoga bisa mempermudah unit yang disini untuk masuk saya bangun pabrik dan disini ada unit nyerang lagi dan gede pertahanan lagi saya bingung karena diajak ngomongin kita gak nyambung gak mau jawab orangnya saya pakai bahasa Indonesia bahasa Melayu tapi gak dijawab saya harus pakai bahasa apa oke kita coba masuk kali ini gerombolannya lebih banyak cuman apasnya disini ketika saya ada di sebelah sini itu jaringan saya tiba-tiba diserang 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 apa yang diserang oh nuklir yang diserang oh masih produksi nuklirnya nah unit saya disini saya mengalami gangguan jaringan udah roboh ya nuklirnya dia udah nuklir sumber daya dan lain-lain dan ini albatros saya yang harusnya membantu pola serangan saya akhirnya saya pakai buat bertahan disini mempertahankan basement harusnya saya pakai buat support di sebelah sini albatrosnya mendukung serangan darat tapi karena basement lebih menjutkan saya pakai buat bertahan disini tadi akhirnya serangan darat saya cuma jadi satu arah aja kalau melewannya malah hilang gua wah apes benar nih yang saya khawatirkan adalah Thor mungkin saya takut penat Thor nah yang tenang disini amaleon saya kehabisan asap karena tadi yang masih penuh dua buku itu malah diserah perpektifan akhirnya saya turuskan saya mau menyerang markas pusat aja sambil saya menggabung markas pusat saya musuh juga terhambat karena markas pusatnya disini sudah banyak ya bangunan yang kita hancur nah ini salah prediksi saya nah kan ngiri tapi lagi malah hancur jadi ketika tadi pabrik kendaraan ini sedikit lagi roboh gak langsung saya serang ya tapi saya mau menyerang ini saya coba komunikasi lagi sama partner saya menggunakan bahasa inggris tapi gak dijawab juga ini partner hasil random ya dan itu dia tuh mainnya bagus main unitnya kombinasinya dia bagus cuma saya berkesimpulan bahwasannya unitnya ini lemah jadi ketika dia dapat serangan disini aja dia banyak roboh banyak yang hancur tapi dari segi pemahaman ini udah bagus kombinasinya udah lumayan hanya unitnya kayaknya yang gak yang gak mumpuni udah jadi markas pusat level 5 nya kita produksi lagi dah ini saya yakin sebelah sini ada unit lagi nih ini pasti ada unit lagi nah kan ini khususnya serban betul dia menguatai aktivitas menguatai media persentasinya pasti jadi gini walaupun saya jangan lancur ini saya punya keyakinan saya menang nih dengan battle aktivitas nih karena banyak yang saya akurkan disini dari awal tor saya apa albatros saya menggembur terus merobohin bangunan disana sini unit segitu banyak tinggal kita segini doang tinggalnya unitnya gak kuat dua albatros berangkat hancurkan ada unit lagi ya ada unit lagi kenapa diserah ini kalau harus bikin ranjau disini lagi ya gimana gimana gitu saya udah berkali-kali bikin ranjau disini unit kawan saya ada disini ini bagus untuk mencegat pergerakannya vertex dengan syarat kamelnya siap hidup dan gak di depan begini kalau di depan begini dia maju wah kenang ini kamelnya dan saya mau menyerang ini semua A G dan H dengan harapan Wagner saya yang disini masuk kesini nyerang ini saya pindah kesini unit saya yang lain kita masuk bareng bareng deh gitu ini ini ada lagi ada lagi gak jadi ini saya yakin disini ini ada unit lagi saya hancurkan satu nah ini bener ini ada unit lagi saya hancurkan saya hancurkan tinggal masuk kamu disini tapi disini terlalu takut diterang karena kamu gak punya defense gadaran jauh juga aduh pusing pikiran saya kebagi-bagi banyak nah 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 malah unit yang di tengah juga habis tadi kan sudah saya kode kita nyaduk sini biru semua ini lapangan nah dia terguar yang kali tempat berkurang di dalam ini 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 kayak terlalu kuat pikiran saya nyabang saya produksi alligator ya dengan harapan menit 49 kayak gini, ini semuanya bakalan berpikiran kalau udah di menit 50 kayak begini, 49.50 bakalan berpikiran untuk menang berdasarkan presentase nah ini kita habis disini dia rokok di menit-menit akhir berhasil dipukul saya masih coba disini, nah ini aktifitas salah 2% kita tapi disini kita kita masih ngegebur terus nah ini kan jauh saya ini bener-bener kontrol karena saya harus mengontrol juga sudah 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 ini saya saya produksi sniper ya buat mengandas ini soal ini albatros albatros saya mainkan lagi untuk lebih menekan musuh iya gak punya kendaraan dan biru juga sertaxnya sudah berkurang tapi saya yakin disini disini ini banyak heavy assault atau malah assault mungkin yang sulit ditahlukan ini ini sudah menit-menit krusial menit-menit mencoba memperoleh aktivitas ini saya bikin pabrik kalau bikin barak yang banyak ini menit segini banyak saya hancurkan apa saja yang mau mereka produksi ini saya segini ya tapi kenyataan ini gak bisa buat menahan mereka wow ada fire assault itu sudah bisa mengurangi aktivitas ini 83 kita menambah 1% ini banyak banget jenisnya gara-gara pabrik gara-gara baraknya disini banyak juga walah ini diri juga datang lagi defense nya dia masih sama gun tower itu sudah saya hapus ini alligator saya masuk berharap di saat-saat terakhir battle aktivitas saya menang wuuh wuuh kalau kita dikendungi ini ini juga heal ayo kebur sempur tidak bisa ini kita kalah beberapa persen ini musiknya cerdas ya bener-bener cerdas dari awal pertandingan yang dia naruh unit disini sudah mempengaruhi battle aktivitasnya ini tidak banyak menyerang malah kita yang banyak menyerang banyak bangunan musuh yang ropoh saya arah ini sama unit saya banyak produksi teman saya harusnya dia posisinya sudah disini kalau mau battle aktivitasnya menang harusnya dia disini mulai nyerang yang disini bisa saya kendalikan kenapa karena produksinya sudah berkurang dia dia nggak punya markas pusat markas pusatnya masih level 1 disini dan dia nggak bisa nambah barang yang disini sudah terbatas nah malah 49 malah nambah dan kita 42 waduh serang terus deh biar naik ya dia tertahan disini ya 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 terus robohkan robohkan biar aktivitasnya meningkat kalah juga nah itu ya semoga teman-teman bisa belajar dari apa yang sudah saya alami jadi belajar itu nggak harus dari kemenangan oke semoga bermanfaat sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya 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 ya